Terima kasih. Kita ikuti saja apa sepertinya. Nah, di hadapan kita sekarang sudah ada naskah macam ini. Hari ini kita akan membahas tentang filing. Gimana kalau kita menyimpan ataupun membuka suatu file terkait dengan filing, itu tentu tidak asing dengan perintah save maupun save us. Umumnya, orang hanya melihat dua hal, yaitu hanya file name dan folder saja. Padahal ada dua fitur lain minimal yang paling, yang sangat penting sering di-aplikkan atau terlupakan, yaitu type of file dan juga tools. Seperti apa? Kita ikuti yang berikut ini. Contoh, misalnya kita akan menyimpan, kita akan langsung save atau save us misalnya. Save us kita arahkan ke suatu folder. Misalnya, kita masuk ke folder. Misalnya, kita akan masuk ke folder ini. Kemudian nama filenya. Jadi kita hanya memilih folder. Kemudian nama filenya. Misalnya, filing. Enter langsung begitu. Padahal, kalau ini oke ya, saya enter filenya. Filenya di situ. Enter. Terus saya. Misalnya itu. Padahal kita bisa punya begini. File, save atau save us. Di folder-nya sudah dipilih. Kemudian disini akan misalnya variasi. Variasi filenya. Ini tidak di-enter. Tetapi perhatikan disini memang untuk beberapa versi dari Microsoft Word itu tidak ada tulisan save us type. Tetapi perhatikan disini ada panah kecil. Ada beberapa versi yang di bagian kanan bawah. Nah, disini kelihatan tipe-tipe file yang bisa kita pilih. Salah satunya ada PDF yang sudah tidak asing adalah PDF. Kalau file ini kita kirim ke komputer atau rekan yang menggunakan versi yang paling lama, yaitu Microsoft Word versi 97-2003. Ada pilihnya yang ini, yang ini. Dan juga ada banyak pilihan yang lain. Banyak lain-lain pilihan. Ini yang ketiga. Yang pertama kan nama file. Yang kedua folder. Yang ketiga file of type. Dan yang keempat. Disini ada pilihan yang namanya tools. Gimana nih tools? Ini kebetulan di laptop saya kok tidak ada tools ini. Sebentar, kabar. Ini begini. Saya akan buat file baru saja ya. Nah, ini udah. Misalnya. Oke, ini saya tutup. Ini akan saya copy. Ini saja supaya tidak terlalu besar file-nya. Ini saya copy. Ctrl C. Dan saya new file. Ctrl V. Nah, ini kalau mau saya simpan. File. Save. Itu ya. Nah, tadi. Sudah saya kupas. Yaitu kita mau simpan di folder mana. Karena foldernya masuk ini. Namanya file apa? File name. Itu ya. Kita akan mencari opsi dari ini. Oh, bukan ya. Ada opsi. Tapi ada file. Nah, ini mau option ya. Maksudnya opsi yang kita pilih kan hanya file name dan folder. Ini ada. Mau option. Nah, mau option ini artinya. Tipe file. Kemudian variasi lain. Misalnya ada tools. Mau option itu di luar yang tadi. Yang tadi kan standar. Untuk versi yang terakhir itu. Hanya file name dan order ya. Nah, di sini ada tools. Nah, tools ini ada general option. Baru kita pilih ada password di sini. Ada to open. Ini standarnya misalnya untuk bukan diingatkan ya. A, B, C, D, E. Huruf-huruf apapun yang kita ketik. Mungkin yang boleh terhasil. Lalu dia minta re-enter password. Conform password. Nah, sini kita ketik A, B, C, D, E. Tapi kalau ini misalnya, baru kan sama-sama lima ketuk. Misalnya saya miru satu, maka dia akan memberi peringatan di sini. Ada warning di sini. Dan order does not match. Artinya, password yang kita ketik pertama kali dan menunjukkan itu adalah sama. Maka ada diulang dari awal. Jadi, A, B, C, D, E. Di sini sudah harus A, B, C, D, E. Perhatikan bahwa huruf besar dan huruf G tidak. Nah, harus sama. Kalau semuanya huruf besar, huruf besar semua. Variasinya variasi. Harus sama. Oke. Nah, ini yang keempat. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa untuk menyimpan suatu file tidak hanya sekedar memberi nama, meletakkan di folder berbentuk, tetapi juga Anda butuh variasi antara lain. Tipenya apa? File of type-nya apa? Kemudian yang keempat adalah diberi proteksi. Yang aku tidak dengan kompetensi, general object, dan aset. Kiranya kemikan semoga menjadi inspirasi, selamat mencoba, sampai Anda menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang berkonsensi dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Computer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.